Halo, selamat datang lho di channel Bang Roses 81. Nah, kali ini saya akan memberitahu kalian informasi tentang 5 ikan termahal di dunia. Penasaran? Jangan lupa subscribe, like share, dan juga komen. Oke, mari kita lanjut. Meskipun ada banyak perbedaan macam-macam ikan, beberapa itu mahal banget lho. Dan harga itu tergantung dari seberapa jarang, unik, dan seberapa indah ikan itu. Dan juga fitur apa yang dimiliki ikan itu yang memang cocok dengan harga yang sebegitu mahalnya. Percaya nggak? Ada ikan yang harganya ratusan juta, oh. Yuk kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Peringkat pertama yang paling mahal diduduki oleh ikan platinum ahlana. Nah, orang-orang berani membayar seharga ini demi bisa menikmati keindahan dan juga kecerdasan dari ikan ini. Selain menjadikan yang paling mahal, ikan ini juga sangat jarang sampai. Kita harus membuat satu teknologi mikrochip sebelum kita membolehkan mereka untuk melakukan reproduksi secara seksual. Untuk bisa mengetahui perkembangan ikan tersebut. Warna platinum yang ikan ini miliki adalah karena mutasi genetik yang terjadi dalam tubuhnya. Tetapi itu malah menjadikan ikan ini ikan yang langka. Ikan ini pernah dijual seharga 430 ribu dolar. 5600 juta ya? 660 juta rupiah? Wow, ini serius loh ikan tersemahal itu. Oke, kita lanjut ke ikan yang nomor dua. Mungkin kamu nggak akan berharap kalau ikan pari akan ada di sini. Tetapi, saya katakan ikan pari yang berikut ini adalah ikan yang menduduki peringkat kedua. Karena ini adalah bukan sembarang ikan pari loh. Ikan pari ini adalah ikan yang unik, ikan yang sangat mencolok, dan ikan yang lumayan bisa mengkocek harga situ-situ ikan di dunia. Spesiet ini juga dikenal sebagai white-blushed river stingray, atau ikan pari yang bermotif tokoh-tokoh putih. Atau singgur river ray, ikan pari yang ada di sungai singgur. Biasanya hidup di permukaan dasar bebatuan di daerah sungai di Brazil. Beberapa mengkategorikan ikan ini sebagai ikan akwarium yang paling mahal. Dan ikan pari anur tawar ini memang benar-benar sangat langka, dan nggak pantas untuk diperhitungkan. Oke, lanjut ke ikan yang ketiga. Ikan yang ketiga ada Angel Visto. Nah, ikan ini cukup kecil ya, ukurannya sekitar 7 cm. Tapi, karena kecil ini, ini yang membuat dia pas adanya di akwarium. Tetapi, karena kelangkaannya, beberapa kolektor ikan harus membayar kurang lebih 35 ribu dolar untuk haknya. Selain ikan ini yang juga cukup jarang, ikan ini juga memiliki beberapa warna yang sangat cantik yang susah untuk ditangkap. Nah, mereka senang sekali bertemu ini di pot-pot dalam dari beberapa koral yang ada di iklim tropis. Nah, selain ikan Anglefish yang sebelumnya, ikan ini juga sama dari keluarga Anglefish yang tadi yang berada di peringkat nomor 4, disebutnya gemar Anglefish. Anglefish, ikan Anglefish yang bertopeng. Kita bisa lihat ya, di wajahnya ada kayak cerok-cerok seperti topeng itu. Harganya kurang lebih sekitar 20 ribu dolar. Silahkan konvertikan ke rupiah sendiri. Dan, sering kita temukan di kepulauan Hawaii. Secara general, sering ditemukan dengan warna-warna yang gelap. Seperti hitam, kebijauan, orangnya. Tetapi, banyak sekali bentuk-bentuk mereka yang berbeda. Nah, dari semuanya itu, mereka tetap mempunyai seperti topeng. Sorak topeng seperti itu. Makanya, namanya dinamai sebagai ikan bertopeng. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Ikan Anglefish, ikan Anglefish ini tipunya mudah ditemukan di kepulauan Karibi. Nah, dia alasan dari ikan ini mahal adalah karena jarang dan karena dia ukurannya sangat kecil. Jadi, susah sekali untuk ditangkap. Karena inilah Black Pink Basslet, dihargai sekitar 10 ribu dolar. Ikan ini memiliki warna yang cantik dan bisa ditemui juga dalam warna yang bercampuran antara orangnya dan putih. Ikan ini tidak terlalu panjang sebetulnya dan cocok untuk para kolektor dan penyuka ikan. Karena harganya yang sangat mahal dan semua orang mencoba untuk menjual ikan ini. Sehingga menjadikan ikan ini sangat sulit untuk ditemukan dan juga memiliki suplai yang sedikit di alam ini. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya di luar bugaan ya. Masuk ke list ikan-ikan termahal di dunia. Jadi, ikan ini masih tergolok di ikan basslet yang sebelumnya. Satunya berwarna emas, keemasan. Dia sering ditemukan di dasar laut dan mengingat ikan ini sangat kecil, ikan ini memang sangat sulit untuk ditangkap oleh para nelayan. Ikan, ikannya memiliki warna keemasan yang benar-benar bisa menyelongkan gitu ya. Sehingga, para nelayan berani untuk memberikan harga sekitar 9 ribu donar untuk menjual ikan ini. Dan ikan ini akhirnya bisa ditemati oleh para pencinta ikan. Meskipun mereka kecil, tapi mereka cukup lumayan untuk mengotek lompat kita ya. Nah, itu tadi adalah 5 ikan termahal di dunia. Tentunya, pastikan dulu jika memang kalian tenang mengkoleksi ikan, tolong pastikan bahwa kalian menjaga ikan itu dengan baik. Dan kalau bisa sih, sudah usah dikoleksi ya, biarkan saja dia ada di alam untuk berkontribusi atas keindahan alam kita dan supaya kita tidak mengganggu ekosistem mereka. Dan agar juga rantai makanan di laut tetap terjaga. Oke, lur. Jadi gitu dulu video saya kali ini. Jangan kemana-mana, nanti akan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan goodbye. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!